Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat UKM Niaga yang berbahagia Bertemu dengan saya Lukman SOP Kali ini saya ingin berbagi tips bisnis Untuk itu tema yang saya angkat pada kesempatan ini adalah resiko bisnis Saya akan sampaikan bagaimana sebuah organisasi bisnis Ini memerlukan panduan sebagai petunjuk jalan dan suluh perubahan Banyak dari organisasi bisnis tidak menyadari bahwa mereka memiliki resiko Kenapa hari ini jumlah atau populasi daripada pebisnis di tanah air ini sedikit? Karena di dalam pilihan profesi sebagai pebisnis itu mengandung resiko Resikonya apa? Paling kecil resikonya adalah rugi Dan yang terbesar adalah bisnis kita bangkrut Untuk itulah maka kita sebagai pebisnis harus sadar Bahwa profesi ini memerlukan pengetahuan Memerlukan ilmu Memerlukan sistem Sebagaimana dilansir oleh Warren Buffett Seorang investor tersukses di dunia Beliau tahun 2015 termasuk sebagai orang terkaya nomor 3 di dunia Yang dia sampaikan, si Warren Buffett nyampaikan Bahwa resiko datang dari ketidaktahuan apa yang kita kerjakan Hari ini, hari ini kita yang telah memilih profesi sebagai pebisnis Kadang-kadang serampangan menjalankan bisnisnya Tidak mengetahui apa sih yang harus kita pastikan Apa yang harus kita kelola Sehingga tiba-tiba apa yang tadi sudah kita putuskan Apa yang sudah kita putuskan Bisnis ini Kita memilih bisnis kuliner Kita memilih bisnis fashion Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis fashion Kita tidak memiliki keahlian bagaimana cara mengelola bisnis kuliner Yang terjadi tiba-tiba bangkrut Untuk itulah para sahabat UKM Niaga yang berbahagia Kita perlu memahami apa sih yang harus kita miliki Salah satunya Saya menyarankan kepada Anda Untuk segera membangun sistemasi bisnis Jadi bisnis ini tidak hanya segera mengejar omset Tidak hanya mentargetkan sales meroket Tetapi kita juga perlu memikirkan oleh hari ini Apa sih yang harus kita buat Maka tidak salah Anda membangun sistem Sistem ini harus menjadi sebuah keniscayaan Jangan pernah memiliki asumsi Bahwa Hanya organisasi yang mapan Organisasi bisnis yang mapan Yang memerlukan sistem UKM pun Seperti Anda Ini perlu Untuk mulai saat ini segera Membangun sistemasi bisnisnya sendiri Jadi bisnis ini jangan hanya dibesarkan Jangan hanya diperbanyak Cabangnya Tetapi Anda lupa untuk menguatkannya Jadi Meskipun hari ini Ukuran bisnis kita ini masih Kategori UKM Tetapi Kalau cara mengelolanya adalah Cara mengelola Sebuah bisnis korporasi Masalah Ukuran menjadi besar Itu hanya keniscayaan Maka dari itu Saya menghimpau kepada Anda Belajarlah tentang Bagaimana Meng-sistemasi bisnis Ya Saya selalu Menghancurkan kepada Para pebisnis ini Mulailah dari Membangun fondasi yang kuat Ya Salah satu daripada Prinsip Pada saat kita membangun SOB Standort operating procedure Adalah Kita diminta Untuk Eliminasi Kekacauan Organisasi Apa Benahi Organisasi Untuk mengeliminasi Kekacauan Saya anjurkan Anda Mulai sekarang Untuk belajar Seperti apa sih Sebetulnya Perusahaan-perusahaan Kelas dunia ini Dibangun Bagaimana Mereka mengawali Apa istilahnya Organisasi ini Menjadi Besar Menjadi kuat Jadi Saran Kepada Anda semua Jangan bermimpi Untuk menambah cabang Sebelum Anda kuatkan Terlebih dahulu Ini yang bisa saya sampaikan Salam sukses Berkah Mandiri Untuk Anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kayaknya lebih oke